Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah channel youtube Yayasan Al-Mu'afah Yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat, afiat Mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, kereduan Sekaligus mendapat kemantapan iman, islam, dan ihsan kita Kepada Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sudah beberapa minggu, belakangan ini kita selalu di rumah Bocang kepada sekolah, yang pada kerja Banyak yang ngerjain aktivitas kantor di rumah Bahkan ustad, pengajian, penutupan, acara-acara Semua banyak yang di cancel Ustad-usad, sudah tiga minggu lebih ini Belum pernah melihat besek Ya mudah-mudahan ini semua Akan membawa hikmah buat kita semua Kau muslimin, muslimat, wabil khususnya Mudah-mudahan bala ini akan segera berakhir Banyak orang bertanya-tanya Kapan wabah ini, virus corona ini berakhir Jawabannya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dalam musnad Kumpulan kompilasi hadith-hadith Rasulullah SAW Rasulullah SAW menjawab Apabila satu saat nanti Muncul bintang Di satu pagi Pada pagi hari Maka akan diangkatlah segala macam wabah Pirus Yang menular Yang makan korban secara massal Bakal terangkat ketika Bintang itu muncul Di satu pagi Para ulama Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna As-Sa'ati Mengomentari hadith ini Dalam kitab Al-Fat-Hurabbani Litar-Tibi Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal As-Shaibani Beliau mengatakan Iza tala'an najmu Kapan-kapan muncul satu bintang Para ulama menyatakan bahwa Yang dimaksud bintang disini adalah Bintang Turaya Bintang Turaya ini Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulaqin Dia akan muncul Pada permulaan Bulan Mayu Bulan Ayyar Bulan Mai Ini udah bulan April Mudah-mudahan bulan Mai Orang yang pada mau pulang kampung Orang yang pada punya urusan Semuanya kembali normal lagi Iza tala'an najmu Zasobahin Kapan-kapan nanti muncul bintang Pada pagi hari Rufi'atil ahatu Maka terangkatlah semua wabah Beliau mengatakan Rufi'at nihayyan Kalau udah bintang yang namanya Suraya muncul Maka bala itu akan diangkat Secara total Wabah penyakit yang menular Akan hilang dari alam dunia ini Mudah-mudahan prediksi Rasulullah S.A.W. yang berdasarkan wahyu Informasi dari Rasulullah yang berdasarkan wahyu Benar-benar membawa Kegirangan dalam diri kita Kabar gembira buat kita semua Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita Bahkan beliau mengatakan Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna As-Sa'ati Bahwa bala itu maksimal Menimpa satu negeri Enggak lebih dari 50 hari Ya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqallani Al-Imam Badruddin Al-A'ini Dalam sahih Bukhari mengatakan Wabah ini akan terangkat Indashtidadil hari Iawwalis Saifi Ketika masuk musim panas Maka bala akan Allah angkat Sebuah kabar gembira Yang datang dari Rasulullah S.A.W. Yang semua omongan Nabi Perkataan Nabi berdasarkan wahyu Al-Imam At-Tabarani Dalam kitab Mu'jamul Sagir Menyebutkan riwayat hadith Rasulullah S.A.W. Iذar tafa'atin najmu Rufi'atil ahatu anku libalad Apabila bintang suraya itu muncul Maka segala macam wabah Yang mendunia ini tingkat internasional Bakal terangkat dari seluruh negeri Mudah-mudahan peristiwa ini Membawa banyak hikmah buat kita Untuk selalu bertawabat kepada Allah S.W.T Anazala bala'un ila'an danbin Wa marufi'a ila'an taubatin Nggak ada satu bala yang turun Melainkan disebabkan karena banyak dosa Dan nggak ada yang bisa ngangkat Tidak akan terangkat bala tersebut Melainkan dengan taubat kepada Allah Allahumma atub alayna Warfa'annal bala' walwaba' walqarana' An hadithil umma' Nas'alukal lutfa' Pima jarak bihil maqadir Allahumma bijahi sayyidina Muhammad Nabi rahmah Wa kashifil ghumma' Idfail bala' walwaba' walta'un walquruna' An hadithil umma' Ya hayu ya qayyum Birahmatika nastaghid Wa min adabika nastajir Aslih lana shaknana kulla Walatakilna ila'an kusinat tarfata'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih Lama uglik Walqatimi lima sabak Nasiril haqq bilhaq Walhadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa kadrihi Wa migdarihi al-azim Salatan Tuhdikuna Bibarakatihah Suradikati al-tapikal khafiyyah Watahrusuna bisuyupikal kahriyah Watutahifuna bisawabidhi ni'amikal Hissiyyah wal-maknowiyyah Bi jami'il harakati wassakanat Watujri al-tafaka Bi sa'iri umurina Wa umuri al-muslimin wal-muslimat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasibun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh